Jadi ga pake sendal? Soalnya tadi nginjak apa aja? Di... nanti di... ini ya... di piip gitu ya? Kebaca ga ya? Rambli ini sosok yang kayak misalnya dia kedinginan gitu, kita bukan kasih jaket tapi... Ya itu mungkin kita ngobrol, ketawa-ketawa, intimate gitu yang bikin dia jadi warm gitu. Menurut aku karakter Clara ini somehow pas banget sama aku. Jadi aku kalo sulit, ya sulit. Cuman kayak ga yang kayak, aduh sulit banget gue ga mau mau. Ga kayak gitu. Jadi Clara ini cerita ini adalah seseorang yang depressed banget. Kalo kata orang-orang itu, orang yang paling cria, biasanya yang paling sedih di malam hari. Karakter sakti itu disini menurut gue cukup sulit ya, karena dia tuh kalem banget anaknya. Dan... Susah untuk mengekspresikan kalo misalkan dia tuh sayang dan dia tuh sebenernya ada perasaan yang mengganjal terhadap si Clara. Sebenernya lebih ke hubungan dua orang yang gagal, Sampai akhirnya mereka sadar gitu kalo sesuatu yang dipaksakan itu ga bagus. Kadang-kadang kita yakin sama seseorang dia adalah jodoh gue gitu, meant to be. Dan kita baru nyadar setelah kita menemukan yang sebenarnya gitu. Aku ga mikirin apa-apa. Soalnya aku kayak aktris profesional gitu, emangnya dari lahir. Kayak kalo misalkan dibilang nangis, nangis. Kalo misalkan disuruh diem, diem. Kayak gitu aja sih. Maksudnya kayak itu emang udah latihan aku dari kecil aja sih. Ini pasti lagu baru nih. Ya udah tau pasti bagaimana lagu baru. Maksudnya cuman mungkin pada penasaran dan kekecohnya itu karena gue nulis liriknya tuh kayak gue bikin puzzle gitu. Dan lagu ini ikut taro sepotong. Jadi dia udah bingung nih alur lagunya kayak apa sih, cerita lagunya kayak apa sih gitu-itu sih. Sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Cuman mungkin karena adanya media sosial gue jadi mungkin ga asing ya ngeliat muka Wafda atau mukanya Devina. Kalo misalkan nama Wafda sama Ibrahim mah kita kayak klop-klop aja. We are best friend in two days. Hampir semuanya menyenangkan Clara. Apa Devina bermain dengan cukup baik. Aku bete dong. Oh iya kesannya ya oke. Berarti ntar harus lu tunjukin tuh kebetean-kebetean gitu. Wah harus dong pasti. Gue pasti bakal emosi banget sih. Ini ga main sih jinyit lagi. Lagi senaman lagi. Karena lu harus milih kita berdua. Gue ga milih. Kalian aja yang nempel sama gue. Oh gitu. Susah ga sih? Susah ga sih milih gitu? Susah. Udah dulu ya ada. Tep. Hahaha. Kalo inspirasi kali ini bukan dari kisah hidup gue. Gue transparasi dari film. Film drama Amerika. Drama USA. Gue tulis dulu lagi abis baca novelnya. Aduh gue lupa namanya siapa penulisnya. Ya itulah pokoknya. Firgaun. Menurut gue dia kalo nyanyi tuh punya nyawa gitu. Dia tau apa yang audience butuhkan. Nah dia punya formula itu tuh buat ngenakin lagu. Terus bikin kata-kata yang relate lah gitu sama kejadian kita sehari-hari gitu. Udah udah.. udah. Udah 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 udah. Ya ga enak lagi gue pendek banget. Udah lah. Mana publish. Mas wala oban ya? Mas, mas, mas! Mas, mas! uyup mas. sonora mas! Iya, udah mas mas! Udah! Mas 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 mas! Mas! Mas tangan saya putus mas owa mas! Bang bilan apa? Hanya un Kok aduh kan? Sebenernya, gue sempet ada di fase itu sih kalo gue mau jujur. Jadi gue memang orang yang gak bisa mengungkapkan perasaan gue di depan cewek gue. Maksudnya bukan mengungkapkan kayak gue, gue sayang sama li, gue sayang. Cuman kalau misalkan gue lagi bete atau lagi marah, gue pasti lebih memendam perasaan itu. Dan akhirnya muncaknya tuh di terakhir. So ya ada sih sebenarnya di dunia nyata gitu. Harusnya sih ada sih. Karakter Ramli ini sama Wafda sebenarnya gak jauh beda gitu. Cuma emang mau dibikin jangan kayak jadinya to be true nih gitu. Jadi ngayal banget gitu. Ya normal aja tapi berbeda sama cowok kebanyakan lah gitu. Ya treatment dia ke cewek gitu. Dibikin sedikit berbeda lah gitu. Ya kenapa gue milih KTLD? Karena emang gue dari awal ngefans sama dia. Dari gue SMP gue denger lagu kayak Menangnya Semalam, terus lagu Satu Jam Saja gitu-gitu tuh kan bener-bener jadi hits banget dulu ya. Gak banyak soloist cewek pada saat itu. Di saat gue tumbuh belajar memen musik tuh gak lepas dari karya-karya dia juga. Aku ngedenger pertama kali suaranya Virgun ya. Dia sangat unik. Pokoknya karakternya unik gitu. Dan pasti kalau dia nyanyi orang tau deh suaranya. Oh ini Virgun nih suaranya. Dan itu yang menjadi alasan saya untuk bisa berduat sama dia. Ya menurut gue cara membangun kemistri tuh awalnya dengan ngobrol sih. Karena saat lo udah ngobrol, lo udah tau dia seperti apa, udah tau dia udah pernah ngapain aja. Pokoknya lo gali sedalam-dalamnya agar lo bisa tau gitu loh orangnya seperti apa. Menurut gue sih itu ya. Somehow I don't know how. Kayak bener-bener langsung nyambung gitu loh. Kayak lagi gak tick kayak. Hai hai hai. Terus waktu yang tick kayak langsung. I am Ramli. I am Sarti. Terus meanwhile gue tetep Devina bukan Clara. Susah banget. Tapi setiap kali ngeliat mereka yang udah serius kayak. Damn. Thank you karena lawan main gue adalah mereka. Jadi kayak mempermudah banget. Pokoknya tuh kayak bener-bener yang udah emosi banget. Pengen nangis banget. Yang ditahan-tahan. Yang kayak akhirnya keluar meledak-edak-edak-edak-edak-edak-edak-edak. Pastinya bisa jadi kayak gitu loh. Gitu. Dan kalau misalkan orang yang ngalamin pasti yang kayak. I've been there before. Gitu. Pastinya kayak gitu. Tapi orang yang baru pertama ngeliat bakalan kayak. Wow. But it's so fun. Menurut aku itu. Walaupun nangis-nangis. Tapi menurut aku itu sangat amat fun. Karena gue boleh nangis akhirnya depan kamera. Thank you God. Tipsnya sebenarnya orang-orang beda-beda nih ya. Tapi kalau misalkan menurut gue. Mungkin mengumpulkannya itu dengan cara mengingat. Hal-hal buruk yang pernah terjadi sama lu sih. Dan saat itu mungkin. Lu tidak. Nggak bisa ngeluapin hal itu. Nah disini. Ini gue ngumpulin emosi yang dulu pernah gue. Apa ya. Pernah gue pendem. Dan akhirnya gue limpahin disini. Ibrahim. Mendiri Ibrahim. Mendiri. Teriakin deh Vina. Lagi. Ibrahim lebih maju. Lebih maju. Ibrahim. Di hutan. Itu aku nggak boleh pakai cendal sama tali. Nggak pakai sepatu. Itu tuh bener-bener sininya. Jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu aku nyeker terus. Jadi selama jalan-jalan. Kan aku kan kayak sini kayak nari-nari. Feel free gitu kan. Itu tuh aku ketusuk banyak banget benda-benda yang aku tidak tahu. Terus kayak digitin semut yang kayak gitu-gitu. Tapi abis itu. Ada juga jadi kebeset-beset gitu loh. Ada sih. Tapi ini doang. Yang kemarin udah parah banget. Ini udah aku bersihin. Tadi malam aku sikatin. Ih mati kotor. Sorry ya. Tadi aku nyeker lagi soalnya. Sedih banget. But it's so fun. Again and again. Because it's different. Halo teman-teman. Welcome to my crib. Sorry banget. Tinggal gimana gerantakan gitu. Ini walk-in closet aku. Emang segede ini. Tapi rumah kita lebih gede lagi. Yuk ikutin kita. Mas. Ini apa guys? Aku kamar lo ya. Di kamar kita. Halo. Ini cuma tempat mandi kucing kita doang. Eh alas gue mau pipis. Mbak Katinka. Orang yang tegas. Saklet. Mungkin kalau sutradaranya bukan Mbak Tinka nih. Bisa seminggu kali shootingnya gitu. Jadi dia tau apa yang dia mau kerjain gitu. Kayak dari shortlist-shortlistnya semua udah siap gitu. Kayak dia kayak udah ngedit di kepala gitu loh. Jadi oh gue ambil ini aja. Oh gue ambil ini aja. Oh ini gak perlu gue ambil gini gitu. Itu Mbak Tinka. Gokil sih. Cara penyapainnya dia tuh jelas banget. Tersusun. Dan aku tuh kayak wow ada ya orang kayak gini. Terus jadi mikir. Seharusnya kalau gue cerita kayak gitu kan. Biar orang ngerti. Sebenernya yang gue suka dari directornya tuh dengan cara dia ngedirectnya bener-bener apa ya. Kayak all out gitu loh. Dia gak cuman ngedirect tapi dia bener-bener nunjukin nih. Kalau misalkan lo emosinya saat lo misalkan depresi seperti ini. Kalau misalkan emang lagi apa ya meluap-meluap seperti ini. Jadi gak cuman ngomong doang gitu. Tapi dia bener-bener nunjukin gimana sih caranya. Jadi biar kitanya enak lah. Kalau gue sih ngerasainnya Devina-nya bener-bener. Gue ngerasain emosi dia tuh bener-bener kerasa banget. Gak apa ya. Gue gak sengaja ngeluarin air mata dan. Pas beres gue baru nyadar kayak. Kok gue tadi nangis gitu. Karena oh emosi dia bener-bener nyampe banget. Karena konsepnya sangat wow menantang nih gitu. Terus nanya tuh waktu syuting. Krunya enak. Talent-talent yang lain enak. Walaupun baru pertama kali ketemu sama Waf dan Ibrahim. Terus abis itu. Disini tuh aku bisa eksplore. Gak cuman yang kayak ha-ha-hi bercanda-bercanda doang isinya. Jadi kayak bener-bener kalian akan liat sih si Devina yang serius. Gila. Wah enggak banget. Jadi aku ngerasa kayak seneng banget aja. Gak aja sih. Seneng banget. Song series ini adalah menurut gue suatu inovasi yang bagus ya. Karena biar orang atau biar penonton tuh gak terlalu ya bosen dengan hal yang itu-itu aja. Jadi dibuatlah suatu cerita yang memang bisa narik si penonton buat lebih paham dan lebih dalam juga tentang makna si lagu tersebut gitu loh. Ini berbeda sih sama film. Agak bedanya tuh kayak kita harus bisa meyakinkan bahwasannya kejadian di lagu ini gitu. Sampe gitu pesennya ke audiens gitu. Itu menurut gue agak berat juga pertanggung jawabannya gitu. Aku gak ngerti gimana ceritanya. Gue bisa jadiin tiga lagu itu kayak berseri. Apakah itu kayak hmm gue pinter. Gue mau bikin song series. Gak cuman sebuah lagu aja tapi bisa menjadi suatu cerita. Nah suatu cerita itu bisa dijadikan suatu adegan atau suatu film nantinya. Jadi menjadikan lagu-lagu itu bisa menjadi satu nyawa. Song series itu adalah proyek dimana kita punya empat video. Tiga lagu, satu cerita. Alasan kenapa kalian harus nonton klip series ini adalah yang pertama lagunya enak banget. Ada tiga lagu dan itu tiga-tiganya enak. Terus yang kedua pemainnya oke-oke ya. Gue, Wafda, sama Devina oke banget. Dan yang terakhir yang pasti hasilnya gak bakalan ngecewain kalian semua. Harapannya bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bisa membuat bahagia, membuat nangis, membuat... Eh pokoknya bikin campur aduk yang dengerlah. Ya mudah-mudahan bisa diterima semua kalangan. Karena temanya juga hampir dewasa ABG dan bisa diterima gitu ke semua umur. Oke buat kalian semua jangan lupa tonton terus proyek kita berdua. Hanya di Youtube. Hanya di Youtube. Hanya di Youtube. Keep on watching my friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.